kemudian kita bungkuskan pada cabang yang akan kita lakukan pencangkokan usahakan untuk pembungkusan itu yang utama bagian diatasnya seperti ini karena disini nanti jumpa lagi di channel youtube kami pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua salah satu cara yang bisa kita lakukan perbanyakan dari pohon miracle fruit atau biasa kita sebut buah ajaib kita ketahui bersama bahwa untuk kita lakukan perbanyakan dari pohon miracle fruit atau buah ajaib itu bisa kita lakukan melalui biji, stek, dan cangkok namun untuk teknik yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat nantinya disini yaitu saya akan lakukan pencangkokan ini adalah pohon miracle fruit saya yang dimana disini saya lakukan penanaman dari biji dan untuk berbuahnya itu sekitar kurang lebih 2 tahun jadi salah satu cara agar nanti dari pohon miracle fruit kita bisa cepat berbuah yaitu kita melakukan pencangkokan untuk kita melakukan pencangkokan disini apabila nanti dari pohon miracle fruit kita sudah produktif atau sudah berbuah baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan pencangkokan pada pohon miracle fruit kita atau buah ajaib kita agar nanti bisa cepat mengelorkan akar sebelum saya memperlihatkan caranya terlebih dahulu saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yang pertama kita siapkan pisau dimana untuk pisau yang kita gunakan harus benar tajam agar nanti dalam proses kita melakukan pencangkokan mudah kita lakukan kemudian yang berikutnya kita siapkan pembungkus bahan media cangkokan dimana untuk pembungkus bahan media cangkokan disini saya menggunakan polybag ukuran 10 cm x 15 cm namun bagi para sahabat yang ingin menggunakan pembungkus bahan media cangkokan jenis yang lain silakan kemudian yang berikutnya kita siapkan tali dimana nantinya tali disini kita gunakan untuk mengikat dari pembungkus bahan media cangkokan dan nantinya kita melakukan pembungkusan pada cabang yang akan kita lakukan pencangkokan kemudian yang berikutnya kita siapkan bahan media cangkokan dimana untuk bahan media cangkokan disini saya menggunakan kokopit atau sabut kelapa yang dihaluskan namun bagi para sahabat yang tidak memiliki kokopit atau sabut kelapa yang dihaluskan silakan menggunakan bahan media cangkokan jenis yang lainnya misalnya dari campuran antara sekampadi lapuk, arang sekam, dan tanah dan yang terakhir kita siapkan satu siung bawang merah dimana untuk bawang merah disini nantinya kita gunakan sebagai zat perangsang akar namun apabila para sahabat tidak memiliki bawang merah silakan menggunakan zat perangsang akar jenis yang lainnya baik itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan pencangkokan pada pohon merah kelipurit kita atau buah ajaibita langkah pertama kita siapkan bahan media cangkokan usahakan untuk pengisian bahan media cangkokan disini kita agak padat-padatkan kemudian kita lakukan pengikatan setelah bahan media cangkokan kita sudah siapkan kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengeratan atau penyayatan pada cabang yang akan kita lakukan pencangkokan ada pun untuk cabang yang akan kita lakukan pencangkokan pada pohon merah kelipurit kita kita cari cabang kira-kira yang sudah sebesar ukuran batang pensil ini contoh dari cabang yang akan saya lakukan pencangkokan nantinya baik saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyayatan atau pengeratan dari cabang yang akan kita lakukan pencangkokan yang pertama kita lakukan penyayatan bagian di atas secara melingkar untuk penyayatan disini kita lakukan sampai mengenai kayunya kemudian kita lakukan pengerisan lagi atau penyayatan bagian di bawahnya ada pun untuk jarak yang kita lakukan itu sekitar kurang lebih 3 cm jadi saya lakukan lagi disini setelah kita lakukan pengerisan seperti ini kemudian kita lakukan pengupasan kulit setelah kita lakukan pengupasan kulit seperti ini kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengeratan kambium usahakan untuk kita lakukan pengeratan kambium disini harus berbenar bersih setelah kita melakukan pengeratan kambium kemudian langkah berikutnya kita berikan zat perangsang akar dimana untuk pemberian zat perangsang akar disini cukup kita lakukan bagian di atasnya saja karena nantinya disini yang akan tumbuh atau keluar akar setelah kita lakukan pemberian zat perangsang akar kemudian kita diamkan dulu kira-kira sekitar 3-5 menit agar zat perangsang akar yang kita berikan bisa meresap pada kulit cabang yang akan kita lakukan pencangkokan setelah kita diamkan kurang lebih sekitar 3-5 menit kemudian kita ambil bahan media cangkokan untuk kita lakukan pembungkusan pada cabang yang akan kita lakukan pencangkokan disini kita lakukan pengerisan bahan media cangkokan dua bagian kemudian kita bungkuskan pada cabang yang akan kita lakukan pencangkokan usahakan untuk pembungkusan itu yang utama bagian di atasnya seperti ini karena disini nanti yang akan keluar akar lalu kita ambil tali untuk kita lakukan pengikatan usahakan nanti untuk pengikatan disini agak kencang kita lakukan agar dari bahan media cangkokan disini tidak goyang baik para sahabat inilah contoh pencangkokan yang saya lakukan pada cabang pohon merakel pruit saya atau buah ajaib saya dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi dari bahan media cangkokan kita jangan sampai mengalami kekeringan karena apabila mengalami kekeringan nantinya untuk hasil cangkokan kita akan lambat mengeluarkan akar ini saya perlihatkan contoh dari beberapa pencangkokan yang sudah saya lakukan pada cabang merakel pruit saya baik para sahabat pencinta tanaman buah semua demikian apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan pencangkokan pada pohon merakel pruit kita dan untuk hasil dari pencangkokan yang telah saya lakukan ini nantinya saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya jadi ikuti terus video saya semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat salam sukses selalu salam pencinta tanaman buah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati